Nah kita masuk pada cerita yang kedua yaitu bullying sebuah kanser, kanker ya, kanker yang harus dimusnahkan ya bullying ini adalah tindakan intimidasi atau membuat orang tidak nyaman mengolok-olok dan segala perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain, itu disebut dengan bully termasuk juga kalau kalian meminta duit dengan ancaman itu juga bully ya hentikan bully sekarang ini atau ancaman intimidasi sekarang ini nah stand up disini artinya adalah lawan dan suarakan, speak out, suarakan jadi stand up, stand up artinya lawan dan speak out artinya suarakan artinya kalau seandainya kalian mengalami dibully oleh orang atau teman sekelas atau senior dimanapun kalian harus lawan dan suarakan lawan, suarakan disini artinya mungkin kalau kalian menjadi saksi dari kejadian bully bisa disampaikan kepada guru atau pihak sekolah atau pihak yang berwenang bahwa telah terjadi bully bully ini sering terjadi di sekolah-sekolah ya nah jadi apapun perbuatan yang tidak menyenangkan itu disebut dengan bully kita lanjut bagian A aktivitas sebelum membaca nah ini personal connection pertanyaannya apa keterangannya pernahkah kamu kena bully atau pernahkah kamu menjadi saksi seseorang yang sedang dibully bagaimana perasaan kamu bisakah kamu menyampaikan atau mengekspresikan perasaan kamu atau pendapat kamu terhadap permasalahan bullying ini jadi kalian tulis disini ya kalau kalian pernah merasa pernah dibully seperti yang saya katakan tadi sampaikan perasaan kamu atau pendapat kamu disini dan juga kalau pernah menjadi mungkin tidak pernah ya kamu menjadi dibully oleh teman-teman tetapi menjadi saksi misalnya orang berkelahi satu lawan sepuluh misalnya itu sudah menjadi bully berkelahi itu salah satu bentuk bully apalagi mengeroyok itu bully nah ini kalian sampaikan disini ya bagaimana perasaannya dan pendapatnya lanjut pada genre connection nah disini disampaikan genre ini jenis ya jenis tulisan bully itu seperti apa ya bukan sekarang genre tulisannya apa ya yang akan kita pelajari ya cuman sekarang tulisan yang akan dicontohkan nanti adalah salah satunya adalah bully nah kolom opini ya merupakan bagian tulisan yang pada umumnya berdasarkan pada pendapat atau pandangan dari si penulis jadi fakta agak kurang ada disini opini kebanyakan subjektif artinya tidak ada data ya dan itu menurut si penulis dan menjadi tanggung jawab si penulis sepenuhnya yang artinya bahwa mereka tidak berdasarkan fakta-fakta absolut ya jadi faktanya tidak tidak selalu benar ya barangkali fakta bukan fakta tidak selalu benar tapi faktanya itu tidak menjadi bagian terpenting dari tulisan yang yang terpenting dalam tulisan ini adalah pendapat si penulis tetapi ya tidak berdasarkan fakta-fakta tetapi berdasarkan emosi dan interpretasi dari fakta-fakta ya atau penafsiran ya penafsiran dari beberapa fakta nah opini bentuk opini biasanya dipublikasikan di majalah atau koran sebagai editorial atau editorial opini nah ini menurut pendapat damer tahun 2008 nah beberapa kolumnis ya kolumnis ini artinya adalah orang-orang yang sering menulis di kolom majalah atau koran ya itu disebut dengan kolumnis nah kolumnis opini yang terkenal adalah Nuam Chomsky Ben Tulfo ya Andrea Patrick Mike Carlton Rafiq Zakaria Mitch Album dan Gunawan Muhammad ini beberapa orang kolumnis yang sering menulis di koran dan majalah berdasarkan opini mereka nah kalian bisa lihat siapa itu Nuam Chomsky di google sering itu banyak siapa Nuam Chomsky Ben Tulfo bahkan Gunawan Muhammad juga bisa kalian lihat di internet ini merupakan orang-orang terkenal semuanya nah barangkali untuk kali ini sekian dulu di halaman 122 dan 123 jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada teman dan guru mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa terima kasih Terima kasih.